Truk Tronton yang melarikan diri, usai melindas dosen Universitas Jambi hingga tewas di Simpang Rimbo. Hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian, pasca kecelakaan dengan sepeda motor pada 23 Agustus 2022 lalu. Tim Satuan Lalu Lintas Pohoresta Jambi, tengah memburu sopir truk Tronton yang melarikan, usai melindas pengendara motor hingga tewas. Pada Jumat 23 Agustus 2022 lalu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat lalu. Kasat Lantas Pohoresta Jambi, Kompol, Auliah Rahmat mengatakan bahwa saat ini pihaknya belum mengetahui identitas dan keberadaan truk Tronton tersebut. Meski demikian, pengejaran akan tetap dilakukan dengan cara melakukan pengecekan jalur arah truk Tronton itu. Terkait rekaman CCTV yang disebut-sebut tidak berfungsi saat kejadian, Auliah enggan mengomentarinya. Kita masih dalam proses penyelidikan untuk pendalaman untuk terkait kasus kesilakan tersebut. Oke Bang, itu saat kejadian apakah kondisi di lokasi rame sehingga nih bagaimana sebenarnya Pak Trey? Sehingga memang bisa lolos? Itu masih kami dalami juga ya, jelas pada waktu kejadian itu kondisi masih jam 7 malam. Sebelumnya, kecelakaan mau terjadi di Simpang Rimbo, Jalan Lintas Timur, Kejamatan Kenali Besar, Kota Jambi, pada Jumat 26 Agustus 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Parat kemarin. Akibat kecelakaan ini, Syafi'i, pengendara sepeda motor BIT BH3880YY, yang diketahui merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tewasi tempat, setelah sempat terlindas oleh truk Tronton. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor BH3880YY dan mobil truk Tronton melaju dari arah yang sama, yakni dari batas kota Jambi-Moro Jambi menuju Simpang Rimbo. Namun saat sampai berada di Simpang Rimbo, kedua kendaraan tersebut terlibat kecelakaan yang membuat pengendara sepeda motor terjatuh lalu masuk ke dalam kolong mobil, yang menyebabkan pengendara berinisial Asia tersebut langsung meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!